Intro Musim penghujan yang saat ini tengah terjadi di hampir seluruh daerah membuat perkembang biakan nyamuk Aedes aijepti cepat terjadi Akibatnya beberapa warga di Kabupaten Bandung terkena demam berdarah dengyu dan kini tengah menjalani perawatan di rumah sakit umum daerah Soreang Dari data yang diperoleh dari pihak rumah sakit tercatat pada bulan Januari 2020 sebanyak 66 kasus DBD telah ditangani Angka tersebut menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 lalu dengan jumlah 192 kasus Sedangkan pada bulan Februari 21 kasus DBD dan pada bulan Maret tercatat 9 kasus DBD ditangani oleh rumah sakit umum daerah Soreang Dari 9 pasien yang dirawat beberapa pasien telah diperbolehkan pulang karena kondisinya mulai membaik Umumnya penerita DBD yang dirawat di rumah sakit yakni pasien balita dan anak-anak Jadi sebetulnya untuk kasus-kasus demam berdarah untuk musim pengujian seperti ini selalu ada yang dirawat di rumah sakit Soreang Ini ada beberapa data kaitan dengan kunjungan yang dirawat di rumah sakit Soreang untuk bulan Februari Di rumah sakit Soreang itu ada sekitar 21 kasus demam berdarah terbagi atas 13 dewasa dan 8 anak-anak Tapi kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2019, 5 bulan yang sama itu sebetulnya menjadi penurunan untuk yang datang ke rumah sakit Soreang Sementara itu langkah RSUD dalam menangani jika sewaktu-waktu membludaknya pasien DBD pihak rumah sakit tidak akan menolak pasien yang datang dan jika telah melebihi kapasitas ruangan pihak rumah sakit akan berkoordinasi dengan rumah sakit lain untuk merujuk pasien tersebut Rezitya Prasaja, Bandung TV